Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan hati kita menyatu padu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan energi keimanan kita Mudah-mudahan berkah dan rahmat yang melimpah Ruah atas kita dan keluarga kita di rumah Amin Allahumma amin Mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui Menjadi pelebur dan penghapus dosa-dosa kita Amin Allahumma amin Salawat dan salam Mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad SAW Juga atas keluarganya Para sahabatnya Serta semua pengikut setianya Hingga akhir zaman nanti Bapak-Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Mengambil keberkahan dan kemanfaatan Dari kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Kita akan mengkaji hadis nomor tujuh Ada pun hadis nomor tujuh Bismillahirrahmanirrahim Diceritakan dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ad-dari semoga Allah meriduainya Amin Ia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Agama adalah nasihat Kami berkata dan bertanya Kepada siapa wahai Rasul Beliau bersabda Kepada Allah Kitabnya Rasulnya Dan kepada pemimpin umat Islam Dan rakyatnya Hadis riwayat Imam Muslim Bapak-Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Seperti biasa sebelum saya menjabarkan tentang Makna yang terkandung di dalam hadis ini Dalam matan hadis ini Saya terlebih dahulu ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian Untuk mengenal Sanatnya Siapa sahabat Abu Ruqayyah Tamim ad-dari Radhiallahu anhu ini Tentunya sahabat ini Tidak sepopuler Abu Hurayro Tidak sefamiliar Ibnu Abbas Ibnu Umar Dan juga tidak Bayangan kita Tentu tidak sekeren Sahabat Abu Bakar Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Radhiallahu anhum Yang notabene Keempat-empatnya disebut Khulafa Urosyidin Akan tetapi Sahabat Abu Ruqayyah Tamim Aus ad-dari ini Juga sahabat yang Sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu anhu wasallam Siapa beliau? Mari kita bersama-sama Mengenalnya Untuk membangun ketakjuban kita Kepada seorang sahabat Lalu kemudian kita mencintainya Mencintai para sahabat Otomatis Menjadikan langkah Lebih dekat kita Untuk mencintai Nabi Sallallahu anhu wasallam Secara utuh Beliau Masuk Islam pada tahun Sembilan Hijriyah Masuk Islam pada tahun Sembilan Pasca Hijroh Nah Beliau adalah seorang tokoh Kota Mekah terkemuka Beliau disegani Wibawanya Tidak kaleng-kaleng Luar biasa Setiap orang yang Bertemu dengannya Maka dia akan Merasakan Bahwa beliau ini Bukan Orang sembarangan Beliau ini Memiliki energi Keimanan yang Kuat sekali Beliau pernah berkesempatan Berperang bersama Nabi Sallallahu anhu wasallam Berada di barisan belakang Nabi Sallallahu anhu wasallam Mengangkat senjata bersama Nabi Sallallahu anhu wasallam Tentu Untuk membela Ajaran Allah subhanahu Wa ta'ala Li'lai kalimatillah Beliau adalah Seorang yang teguh dan kokoh Mengemenggang agama Bahkan Dari beliau lah Kemudian ada Seorang sahabat Menyebutkan Bahwa Menggenggam agama itu Sama dengan Menggenggam bara api Dilepas hilang Dipegang panas Namun Rasa khawatir Kehilangan agama Yang lebih kuat Sehingga Sepanas apapun Tetap dipegang Sesulit apapun Tetap teguh Seperti apapun Ujiannya Tetap sanggup Untuk di Nah Beliau teguh dan kokoh Memegang agama Beliau rupanya Adalah sosok Yang benar-benar Mengimplementasikan Walatamutunna illa wa'antum Muslimin Beliau kuat Dalam Qiyamul Lail Dan tilawah Quran Yang paling terkenal Direkam oleh Para sahabat Diteladani oleh Para sahabat yang lain Dari sosok Abu Ruqayyah ini Adalah Qiyamul Lailnya itu Masya Allah Kalau tilawah Quran itu Subhanallah Sampai-sampai Guru saya dulu Mengatakan begini Kalau Abu Ruqayyah itu Sudah kadung Qiyamul Lail Atau kadung Tilawah 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 Kayak anak Kecil Ngempeng Maaf Saya sebut Gamblang Nenen Ibunya Kayak bayi Ngempeng Nenen Ibunya Perhatikan Perhatikan Anak-anak itu Kalau masih bayi Tidak mau melepaskan Nenen Ibunya Nah Seperti apa Kuat tilawah Quran Dan Qiyamul Lailnya Mari kita perhatikan Poin berikutnya Pernah menghatam Al-Quran Dalam satu rukaat Seampun-ampun kita Berapa jam Satu rukaat Itu khetam Sekali berdiri Dan ini Diiyakan Kurang lebih Oleh Sebelas Ulama Peneliti Hadis Bahwasannya Sahabat Abu Ruqayyah itu Pernah Qiyamul Lail Ya Dalam semalam Rukaat pertama saja Itu Al-Baqoroh sampai Anas Rampung Kira-kira Mulai jam berapa Pagi yang mulainya Al-Baqoroh Ya Allah Al-Baqoroh Tok saja Al-Baqoroh Tok saja Satu Satu rukaat Al-Baqoroh Waduh Rasanya gemeter Tidak karu-karuan Ya Allah Dan beliau juga Seorang sahabat Yang sering Mengulang satu ayat Semalam hingga Subuh Jadi mengulang Satu ayat Semalam hingga Subuh Kalau kadung Menemukan ayat Yang beliau Merasakan Sensasi rahmatnya Besar Sebetulnya Semua ayat itu Sensasi rahmatnya Besar Akan tetapi Terkadangkan Kita itu Dalam kondisi tertentu Pas baca Quran Ngerti Artinya Kita kan Mengatakan Ini ayat Gue banget Cocok Dengan kondisi Dan situasi Kejiwaan Saya Nah kalau Sudah nemu Ayat Yang beliau Itu merasa Dapat Menyatu Dengan ayat Itu Beliau Ulang Ayat Itu Hingga Subuh Satu ayat Seumpama Beliau Ini Pas Ayat Kursi Itu Merasakan Ya Allah Ayat Kursi Kok Dahsyat Betul Ayat Kursi Itu Rasanya Itu Benar-benar Menuntun Jiwa Dan Raga Saya Menuju Ketauhidan Yang utuh Maka Ayat Kursi Itu Diulang Ulang Sampai Subuh Maka Di Dua Poin Terakhir Ini Saya Pernah Ditanya Oleh Seorang Jamaah Di Kampung Saya Khususnya Dan Mungkin Di Beberapa Kampung Yang Lain Itu Ada Tradisi Ketaman Quran Mulai Usai Subuh Biasanya Asar Rampung Ada Tradisi Seperti Itu Ketaman Bergantian Dari Si A Ganti Si B Ganti Si C Lalu Kemudian Nanti Apa Namanya Asar Rampung Lalu Ditanya Tanya Kepada Saya Apakah Ada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Memberikan Contoh Menghatam Quran Dalam Satu Majlis Rasulullah Mungkin Tidak Pernah Mencontohkan Tapi Para Sahabat Pernah Melakukan Salah Salah Satunya Sahabat Burkoyah Aus Ad-Dari Beliau Melakukan Bahkan Bukan Sekali Duduk Satu Rokaat Khotam Quran Nabi Tidak Pernah Mencontohkannya Tapi Dikerjakan Oleh Sahabat Ini Dan Sekali Lagi Nabi Tidak Mengatakan Kamu Bid'ah Karena Melakukan Hal Yang Tidak Dicontohkan Nabi Termasuk Ketika Ada yang Bertanya Dalam Rangkaian Bacaan Tahlil Itu Ada Ayat-ayat Yang Diulang-ulang Kayak Di penghujung Surat Al-Baqarah Itu Biasanya Diulang-ulang Bolehkah Mengulang-ulangnya Kalau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Tidak Mendapatinya Beliau Melakukan Itu Membaca Satu Ayat Diulang-ulang Tapi Sahabat Abu Rukuyah Pernah Dan Sering Mengulang Satu Ayat Semalam Hingga Subuh Makanya Kalau Kita Kurang Literatur Kurang Bacaan Kurang Banyak Menyimak Nasihat Nasihat Guru Kurang Banyak Ngaji Kitabnya Biasanya Itu Kita Cenderung Gampang Sekali Menyalahkan Atas Dasar Tidak Ada Contoh Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Ulangi Lagi Sahabat Abu Rukuyah Menghatam Al-Quran Dalam Satu Rokaat Di Kiyamul Lel Itu Tidak Pernah Dicontohkan Nabi Apakah Kemudian Abu Rukuyah Ini Melakukan Kebitahan Yang Ujung-ujungnya Bitah itu Sesat Sesat itu Kena Raka Ntar dulu Nabi Sallallahu Terima Tidak 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 Melakukan Membaca Satu Ayat Ulang Ulang Hingga Subuh Tidak Pernah Maka Terlalu Sempit Kita Memahami Islam Kalau Kita Menggunakan Argumen Kalimat Tidak Ada Contoh Berarti Dilarang Tidak ada contoh dari Nabi berarti dilarang Itu kita menyempitkan syariat Islam Menyempitkan Islam sekali lagi Nah selanjutnya Ia hijrah ke Syam Setelah terbunuhnya sahabat Usman bin Affan Jadi beliau berada di Mecca Lalu kemudian setelah peristiwa Pembunuhan sahabat Usman bin Affan Beliau pindah tempat dari Mecca ke Syam Syam itu Suriah sekarang Pindah ke Suriah Termasuk sahabat yang pindah ke Suriah Pasca wafatnya Nabi adalah sahabat Bilal bin Roba Sahabat Bilal bin Roba itu setelah Nabi wafat Beliau tidak lagi mau menjadi muaddin di masjid Beliau memilih pindah ke Syam yaitu ke Suriah Nah di akhir usia ia tinggal di Baitul Maqdis Di masa sepuhnya beliau bergeser lagi ke Palestine Untuk mewakafkan dirinya menjadi tukang kebersihan masjid Baitul Maqdis Yang kita kenal dengan Al-Quds Maka tidak jarang ya Saya banyak tetangga pensiunan Pupuk Kaltim Pabrik PT Pupuk Kaltim Itu tidak jarang Begitu pensiun tidak ada yang dilakukan kecuali berkhidmat untuk masjid Siap untuk menjadi tukang kebersihan masjid Untuk menjaga lima waktu masjid Dan seterusnya Nah maka saya kasih motivasi Sahabat Abu Rupoyah juga begitu Di akhir-akhir usianya Beliau mewakafkan usianya Mewakafkan jiwa dan raga Waktu dan pikirannya itu untuk masjid Baitul Maqdis Wafat pada tahun 40 Hijriah Dimakamkan di Baitul Jibril Yaitu di Hebron Hebron itu sekarang masuk Israel Setidaknya ada 18 hadis sahih yang diriwayatkan oleh beliau Inilah sekilas kita mengenal sahabat Abu Rupoyah Yang menjadi periwayat hadis ketujuh di dalam hadis Arba'in Nawawi Nah mana yang kira-kira cukup menjadikan kita kagum kepadanya Dan mudah-mudahan cinta kita kepadanya Menjadi lebih kuat Menjadikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mencintai orang-orang sholih Itu adalah besar keutamaannya Amin Allahumma amin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Isi atau matan dari hadis ini adalah Ad-dinun nasihah Agama itu adalah nasihat Jadi kalau kita Apakah Anda beragama? Saya beragama Agama Anda Pak Islam Ya berarti Anda adalah seorang penasehat Karena Anda seorang yang beragama Agamanya adalah nasihat Pemeluknya adalah pemberi nasihat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Apa nasihat itu? Nasihat itu adalah ucapan atau perbuatan yang menuntun kepada kebaikan Itu nasihat Maka jika kita hamba Allah yang beragama Mestinya setiap kata yang kita ucapkan Setiap gerak tubuh yang kita lakukan Tidak ada kecuali menuntun kepada kebaikan Membangun bukan merusak Merangkul bukan memukul Memuji bukan mencaci Menjadikannya Menjadikan semua orang sebagai kawan Bukan melihat orang sebagai lawan Itulah agama Maka mestinya Jika saja semua orang yang beragama itu benar-benar Melakukan apa agama itu sendiri Subhanallah Semuanya akan menjadi tentram Semuanya akan menjadi damai Imam An-Nawawi Penulis kitab Arba'i Nawawi ini Pernah ditanya tentang Apa itu nasihat? Beliau tidak menjawab Dengan begitu gamblang Tapi beliau Menjawab dengan menggunakan Bahasa falsafah Atau filosofi Beliau mengatakan begini Apa itu nasihat? Saya menjahit baju yang robek Jadi nasihat itu Kalau ada yang robek dijahit Kalau ada yang salah dibenarkan Ada yang hitam digeser ke putih Kalau ada yang hina Jadikan dia mulia Beliau juga mengatakan Saya menyaring madu dari lilimnya Agama itu adalah menuntun seseorang Menuntun diri kita Untuk membedakan Ini hak, ini batil, ini salah, ini benar Ini luhur, ini hina Ini hitam, ini putih, ini halal, ini haram Tapi yang beliau gunakan adalah Sekali lagi Kalimat Filosofi Saya menjahit baju yang robek Itu adalah nasihat Saya menyaring madu dari lilinnya Memisahkan madu dari lilinnya Ini kan pembeda hak dan batil Menjahit baju yang robek itu istilahnya Kalau robek itu tanpa aurotnya Kalau dijahit maka tertutup Jadi agama itu adalah menyelamatkan Agama itu adalah tuntun Kalau di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku Kepadamu Dan aku hanyalah pemberi nasihat Yang terpercaya bagimu Para nabi tidak lebih kecuali memberikan nasihat Sehingga Dalam agama itu tidak ada paksaan Seringkali kita dengar guru-guru kita mengatakan La ikroha fiddin La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Nasihat Orang-orang yang di luar Islam Di luar agama Islam Tidak pernah ada dipaksa untuk masuk Islam Masuk Islam itu harus dengan kerelaan hati Begitu sudah masuk Islam Mengerjakan pekerjaan Yang bersifat wajib Itu juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Wajib sholat itu berdiri Tidak mampu berdiri silahkan duduk Tidak mampu duduk terus Ada keringanan-keringanannya Berpuasa itu hukumnya wajib Tapi bagi wanita yang hamil Bagi wanita menyusui dan seterusnya Selalu ada dispensasi Maka nasihat Ada dua kata di dalam Al-Quran Yang termasuk dalam nasihat Apa itu? Pertama adalah Tadkirah Yaitu memberi peringatan Yang kedua adalah Tausiyah Yaitu memberikan wasiat Di Al-Quran Itu masuk kategori nasihat Ada Tadkirah Memberi peringatan Dan juga memberi wasiat Apa nasihat itu? Nasihat adalah Ungkapan kasih sayang Yang bermanfaat Bagi orang lain Tanpa dibarengi Dengan satu amarah Maaf Terkadang saya sebagai orang tua Atau saya sebagai guru Kadang marah Kepada anak-anak kita Berapa kali Bapak nasihatin Sebetulnya marah Tapi dia bilang Kalau nasihat Tidak dibarengi amarah Ungkapan Kasih sayang Yang kedua Tidak dibarengi caci Dan makian Cacian dan makian Dasar ini Sudah dinasehatin Berkali-kali Kalau benar-benar nasihat Dimana nasihat itu adalah agama Mestinya diungkapkan Dengan kasih dan sayang Bukan dengan cacian dan makian Maaf Mari kita mulai Evaluasi diri kita masing-masing Terkadang kita marah Cuman kita sebut itu nasihati Kita sebetulnya Emosi Mencacimaki sebetulnya Cuman kita katakan itu nasihat Nggak cocok Merendahkan Bodoh sekali Sudah berkali-kali diberi nasihat Maka yang terjadi adalah Nasihat yang dibarengi amanah Bukan nasihatnya yang diterima Yang direspon bukan Tapi amarahnya Nasihat dibarengi cacian dan makian Yang masuk ke dalam hatinya Bukan nasihatnya Tapi cacian dan makiannya Seseorang yang menasehati Dibarengi dengan merendahkan Yang masuk dalam jiri Orang yang dinasehati Bukan isi nasihatnya Tapi Merendahkannya Nasihat adalah Ungkapan kasih sayang Yang bermanfaat bagi orang lain Tanpa dibarengi dengan amarah Cacian dan makian Merendahkan Agar apa yang diingatkan Agar apa yang dinasehatkan Sampai dan masuk ke dalam hati Orang yang diberi Nasihat Masya Allah Maka Nabi SAW Menuntun kita lah Tahu top Jangan marah Karena kalau orang marah Nasehati Tidak jadi nasehati Jadinya cuman Yang marah Maka Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Mari kita renungkan Renungan kita Kalau kita jadi orang tua Sekali lagi Kalau kita jadi orang tua Yang Tentunya orang tua itu Selalu dan terus Memberi nasihat Tapi kadang-kadang Nasihat yang suci itu Ternodai oleh amarah Cacian dan makian Dan merendahkan Kita juga sebagai guru Kalau kita menjadi Seorang guru Mudah-mudahan Allah Memampukan kita Tetap mensucikan nasehat Dimana nasehat itu Adalah agama Kita juga diberi Nasehat begini Cermin adalah Nasehat terbaik Cermin adalah Nasehat Terbaik Penasehat terbaik Cermin itu Maka Kalau kita Beragama Berarti Jadilah penasehat terbaik Seperti cermin Seperti apa Cermin Mari kita renungkan Cermin itu Memberi informasi Keburukan Tanpa menyakiti Ibu-ibu Kalau mau Berangkat Kondangan Pengajian Atau keluar rumah Itu kan Itu kan Biasanya Biasanya Bercerminnya Kurang Kalau 15 menit Sebagian Biasanya Kenapa Bercermin Untuk Supaya Pantas Kalau ada Hal yang Buruk pada Wajah Itu dikasih Informasi Dan tanpa Menyakiti Yang kedua Pandai Menyimpan Keburukan Cermin itu Kalau Memberi Nasihat Tentang Keburukan Yang ada Pada dirinya Diri seseorang Yang bercermin Dia simpan Dia tidak bilang Keburukan itu Kepada Siapapun Yang ketiga Menyampaikan Kebenaran Sesuai Kenyataan Kalau A A cermin B Ini Berbeda Sekali Ketika Yang memberi Nasihat itu Manusia Bukan cermin Kadang-kadang Memberi informasi Keburukan Dengan Menyakiti Dengan marah Mencaci Maki Dan merendahkan Kadang-kadang Keburukan Orang yang Diberi Nasihat itu Malah Dihambur-hamburkan Kepada Orang Lain Diceritakan Kepada Orang Orang Lain Terkadang Menyampaikan Kebenaran Tidak Sesuai Kenyataan Sebetulnya Satu Dia bilang Satu Setengah Sebetulnya Dua Dia bilang Satu Setengah Tapi Kalau cermin Suhanallah Dia itu Memang Pernasihat Terbaik Menyampaikan Kebenaran Sesuai Kenyataan Yang terakhir Sabar Dalam Membimbing Maka Jadilah Cermin Di rumah Kita Untuk Anak Anak Kita Kalau Saya Sebagai Seorang Laki-laki Seorang Suami Kudu Menjadi Cermin Bagi Keluarga Saya Bagi Istri Dan Anak Saya Kalau Menjadi Cermin Yang Baik Untuk Anak Anak Silahkan Informasikan Keburukan Yang ada Pada Diri Anak Supaya Menjadi Baik Tanpa Menyakit Simpan Keburukan Siapapun Yang ada Di rumah Kita Dan Sampaikan Kebenaran Itu Sesuai Kenyataan Pastikan Sabar Dalam Membimbing Cermin Itu Berkali-kali Kita Menghadap Cermin Tidak Pernah Rasanya Cermin Itu Mengatakan Bosen Sampean Terus Begitu Tidak Pernah Nah Seperti Inilah Harusnya Agama Karena Agama Itu Adalah Tujuan Nasehat Itu Adalah Untuk Mencapai Empat Kebaikan Pertama Baik Kepada Tuhannya Bagaimana Hablu Min Allah Kita Yang Kedua Baik Kepada Sesama Jadi Agama Itu Menjadi Jembatan Bagi Pemeluknya Agar Baik Dengan Tuhannya Agar Baik Kepada Sesama Baik Dalam Kehidupan Sebelum Mati Yang Terakhir Adalah Baik Dalam Kehidupan Sesudah Mati Hingga Pada Akhirnya Kita Menemukan Satu Poin Kesimpulan Agama Itu Adalah Jembatan Menuju Baik Komunikasi Dengan Tuhan Baik Komunikasi Dengan Sesama Hidup Kita Baik Sebelum Mati Dan Kehidupan Kita Sesudah Matipun Baik Oleh Agama Mudah-mudahan Kita yang Mengaku Beragama Benar-benar Allah Subhanahu Wata'ala Mampukan Kita Untuk Utuh Menjadi Penasehat Atau Menjadi Cermin Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Amin Allahumma Amin Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurayan Hadis Ketujuh Hadis Arba'in Nawawi Semoga Bermanfaat Dan Berbarakah Amin Allahumma Amin Wallahu Alhamdulillah 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 Demikian Kajian Kita Untuk Hadis Yang ketujuh Agama Itu Adalah Nasihat Yang disampaikan Oleh Ustaz Bukhari Aja Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Silahkan Para Bermenisa Boleh Pertanyaan Melalui Chat Atau Langsung Ajungkan Jari Di Kolom Partisipan Silahkan Bagi yang Mau Pertanya Kepada Ustaz Bukhari Kami Persilakan Ini berarti Itu ya Ustaz Apa Lanjutannya Untuk Minggu yang Datang Ustaz Terima Ada yang Mau bertanya Alhamdulillah Sudah 17 Partisipan Kalau Ingin Bertanya Boleh Menulis Chat Atau Bisa Acungkan Tangan Tangan Masih malu-malu Sepertinya Coba Aku Wiji Dulu Yang Berkata Oh iya Ini Untuk Hadis Yang Ketujuh Itu kan Apa Bin Aus Adarimi Itu berarti Ayahnya Atau Adarimi Maksudnya Namanya Atau Dari Daerah Dari Mita Gimana Adarimi Adarimi Biasanya Apa itu Identik Dengan Apa itu Marga Kalau sekarang Itu Marga Sumpama Saya Biasanya Ahmad Bukhari Aljawi Marga Itu bisa Diambil Dari Daerahnya Maka Aus Abu Rukoyah Berarti Bapaknya Rukoyah Namanya Tamim Aus Adari Itu Boleh jadi Kampung Halamannya Boleh jadi Marganya Marga Marga Kayak Kalau Kalau Marga Biasanya Kalau 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 Indonesia Itu Yang Identik Biasanya Zuryah Zuryah Cucu-cucu Nabi Sallallahu Ani Wasallam Yang kita Kenal Dengan Habaib Atau Yang kita Kenal Dengan Syarifah Itu Biasanya Ada Apa Apa Al-Habs Al-Habs Al-Segaf Kemudian Al-Haddad Dan Al-Hamid Al-Jufri Dan Sebagainya Itu Biasanya Marganya Untuk Menunjukkan Untuk Menjaga Kelestarian Silsilah Keturunan Dari Nabi Sallallahu Ani Wasallam Marganya Itu Bermacam Macam Itu Boleh Jadi Biasanya Al-Al itu Menunjukkan Asal Kampung Asal Kampungnya Disebut Al-Jawi Atau Kemudian Kalau Sa'ubama Ahmad Bukhari Al-Pasurwani Berarti Dari Pasurwani Itu Sangat Mungkin Nah Kalau Ad-Dari Itu Apakah Kampung Halamannya Ataukah Marganya Wallah Alam Saya Kurang Tahu Persis Tapi Al-Al Yang Di Belakang Itu Kalau Tidak Menunjukkan Dari Kampung Atau Dari Kota Mana Itu Menunjukkan Marganya Seperti Itu Biasanya Oh Ya Ini Biasanya Di Arab Itu Yang Perempuan Itu Tidak Mau Menikah Dengan Di Luar Daerah Atau Di luar Arab Atau Bangsa Lain Karena Untuk Menjaga Ini Apa Sesilah Keturuan Apa Itu Benar Yang Perempuan Yang Perempuannya Tidak Tidak Semua Tidak Semua Biasanya Itu Kalau Dari Kalangan Duriyah Tidak Semua Arab Tapi Kalau Dari Kalangan Duriyah Itu Ada Yang Menjaga Demikian Yang Kita Kenal Dengan Syarifah Syarifah Itu Biasanya Beliau Beliau Oleh Orang Tuanya Tidak Diperkenankan Menikah Kecuali Dengan Sesama Duriyah Nabi Sallallahu Karena Itu Betul Untuk Menjaga Silsilah Untuk Menjaga Mata Rantai Keturunannya Itu Supaya Tidak Terputus Karena Mata Rantai Nasab Itu Biasanya Dari Kaum Laki-laki Sedangkan Kalau Mata Rantai Dari Perempuan Itu Tidak Bisa Kuat Tidak Bisa Teguh Untuk Menurunkan Silsilah Berikutnya Sehingga Tidak Semua Orang Arab Tidak Boleh Menikah Dengan Non-Arab Tapi Hanya Orang-orang Arab Yang Memang Punya Darah Yang Mengalir Pada Tubuhnya Darah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Habaib Kalau Laki-laki Disebut Habaib Kalau Perempuan Biasanya Disebut Hababah Begitu Atau Disebut Syarif Sayyid Atau Disebut Syarifah Itu Kalau Dari Kalangan Hababah Atau Syarifah Inilah Biasanya Dijaga Agar Keturunannya Itu Tidak Terputus Seperti itu Wallah Alam Beliau Yang Paling Tahu Paling Faham Adalah Robitoh Alawiyah Karena Habaib Habaib Keturunan Keturunan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Ada Di Indonesia Sudah Punya Organisasi Bernama Robitoh Alawiyah Yang Sekarang Ketua Umumnya Itu Guru Habib Taufik Segef Kebetulan Pas Juga Beliau Aslinya Pasuruan Jadi Saya Berguru Sama Beliau Dan Sering Mengikuti Kajian Kajian Beliau Dan Sekarang Ketua Umum Robitoh Alawiyah Beliau Habib Taufik Segaf Yang Punya Pondok Pesantren Apa itu Sunniah Salafiyah Di Pasuruan Alhamdulillah Ini Ada Pertanyaan Di Kolom chat Dari Uhtiyun Ani Afanusat Ini bertanya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Mengetahui Apakah Ajaran Agama Yang Kita Ikuti Adalah Benar Karena Agama Islam Sekarang Banyak Macamnya Maksudnya Alirannya Yang pertama Saya Nasihatkan Banyak Banyak Mengikuti Pengajian Bukan Hanya Dari Satu Kelompok Bukan Hanya Dari Satu Katakan Aliran Tapi Kelompok Dan Aliran Ini Yang Benar Benar Terjaga Nah Yang Bisa Memverifikasi Kelompok Itu Terjaga Kesucian Agamanya Ya Cari Kelompok Pengajian Atau Cari Ikuti Kelompok Pengajian Itu Selama Majelis Ulama Indonesia Belum Mengatakan Itu Sesat Kalau Sudah Nyata-nyata Di Majelis Ulama Indonesia Itu Sudah Menyatakan Sesat Tidak Usah Yang Kedua Jangan Fanatik Jangan Fanatik Terhadap Satu Kelompok Karena Hal Yang Menjadikan Seseorang Sesat Adalah Kefanatikan Itu Sendiri Karena Sesungguhnya Kebenaran Dalam Beragama Saat Ini Itu Sangat Mungkin Dari Berbagai Macem Kelompok Atau Aliran Atau Ormas Agama Yang Tidak Nyata-nyata Sesat Yang Nyata-nyata Tidak Sesat Sekali Lagi Yang Memverifikasi Sesat Atau Tidak Saat Ini Adalah Majlis Ulama Indonesia Tanya Saja Kepada Majlis Ulama Indonesia Mana Aliran Dan Kelompok Kelompok Yang Sesat Dalam Islam Itu Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan Kita Nah Yang Ketiga Kita Memang Harus Punya Filter Kita Harus Memang Punya Filter Karena Boleh Jadi Kelompok A Ini lurus Dalam Akidah Dalam Ibadah Tapi Akhlakul Karimahnya Kurang Pas Itu Sangat Mungkin Kelompok Yang Lain Itu Akhlakul Karimah Dan Adabnya Sangat Mulia Mulia Sekali Tapi Akidahnya Ini Kayaknya Kurang Pas Kita Tidak Bisa Memfilter Itu Kecuali Kita Juga Banyak Referensi Bertanya Dan Bertanya Maka Sekali Lagi Selagi Aliran Itu Belum Difonis Oleh Tanda Petik Otoritas Di Majelis Ulama Indonesia Sesat Ikuti Dan Banyak Banyak Pengajian Dari Macam Jangan Fanatik Dan Yang Ketiga Adalah Harus Punya Filter Sehingga Kalau Kok Ini Rasanya Belok Pengennya Belajar Agama Tapi Ternyata Kok Untuk Nyakiti Orang Membunuh Orang Ya Sudah Mulailah Bergeser Ini Dimana Boleh Jadi Akidahnya Benar Ibadahnya Benar Tapi Dari Fikih Siasahnya Itu Yang Tidak Benar Kok Bisa Begitu Ya Kita Bukan Hidup Di Masa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lagi Kalau Pengen Murni Semurni Murninya Ya Kita Harus Kembali Hidup Seperti Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hidup Di Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saja Itu Sudah Ada Perbedaan Perbedaan Maka Banyak Banyak Menyerap Dan Juga Sering Menyaring Banyak Sering Sering Menyaring Mudah Mudahan Allah Menyelamatkan Kita Amin Allah Amin Untuk Pertanyaan Selanjutnya Adalah Dari Uhtirani Herawati Ini Ada Seorang Muslim Yang Terlalu Sudah Islam Tapi Jarang Sholat Terus Sholat Jumat Pun Mungkin Jarang Juga Saya Sudah Nasihatkan Padanya Untuk Sholat Apakah Dia keluar Dari Islam Tapi Dia Masih Pertaya Kepada Allah Pertama Teruslah Beri Nasihat Karena Boleh jadi Nasihat Pertama Kedua Ketiga Itu Belum Didarangi Hidayah Dari Allah Tapi Nasihat Keempat Itu Bareng Dengan Hidayah Allah Boleh Jadi Ketika Kita Jenuh Kita Bosan Memberi Nasihat Dengan Hidayah Itu Sudah Tinggal Sejengkal Maka Teruslah Memberi Nasihat Dan Terus Meskipun Ya Allah Sudah Sepuluh Kali Tak Beri Nasihat Jumatan Tetap Jumatan Terus Karena tugas Kita Memberi Nasihat Kita Tidak Boleh Maksa Dan Kita Tentunya Tidak Bisa Untuk Mengintimidasinya Yang Kedua Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Orang Yang Meninggalkan Sholat Itu Ada Berbagai Macem Pertama Ada Orang Yang Meninggalkan Sholat Karena Meremehkan Ini Yang jarak Antara Dia Dengan Keimanannya Itu Hanya Setipis Kertas Amat Sangat Rentan Yang Kedua Dia Tidak Meremehkan Tapi Males Nah Orang Yang Seperti Ini Dengan Kekufuran Juga Amat Sangat Dekat Ada Orang Tidak Sholat Karena Kesibukan Saya Bukan Males Tapi Waktu Saya Bukan Meremehkan Saya Sangat Mengagumkan Nah Ini Tergolong Maksiat Kekufuran Mungkin Agak Jauh Tapi Dia Masuk Kategori Bermaksiat Kemudian Ada Juga Orang Yang Tidak Sholat Itu Karena Terbiasa Tidak Sholat Meremahkan Si Enggak Malah Si Enggak Tapi Apa Ya Gadung Memang Sudah Pernah Sholat Bagaimana Nah Ini Juga Perlu Untuk Tetap Mendapatkan Nasihat Sekali Lagi Kalau Dalam Bahasanya Kayak saya Dulu Saat Kita Merasa Capek Memberi Nasihat Seseorang Boleh Jadi Hanya Tinggal Sejengkal Nasihat Mudi Bareng Hidayah Lalu Kemudian Dia Menjadi Klik Mendapatkan Hidayah Dari Allah Meskipun Bahasa Orang Kampung Saya Cangkem Sampai Nguntuk Mulut Sampai Berbusa Ya Terus Karena Kita Tidak Diberikan Otoritas Apapun Kecuali Untuk Nasihun Amin Untuk Memberikan Nasihat Dan Itu Artinya Jendengan Orang Yang Beragama Dengan Agama Yang Sudah Sangat Baik Buktinya Apa Mau Memberi Nasihat Nasihat Seperti Itu Allah Terima kasih Untuk Selanjutnya Dari Oh Di Isna Assalamualaikum Maaf Mau Tanya Yang Dimaksud Dengan Mu'asyarah Itu Apa Ustadz Bagaimana Cara Membedakan Hal Tersentu Itu Mu'asyarah Atau Mu'amalah Dan Bagaimana Caranya Membedakan Suatu Hadis Tergora Mu'asyarah Atau Mu'amalah Atau Imaniyat Atau Ibadah Sukron Sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Di sini Semakin Memperjelas Bahwasannya Kembali Ke Al-Quran Dan Hadis Itu Adalah Kalimat Baik Tapi Belum Sempurna Kita Sering Mendengarkan Ungkapan Ungkapan Dari Guru-guru Kita Atau Siapapun Yang Ada Kembali Ke Al-Quran Dan As-Sunnah Kembali Ke Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Baik Tapi Sekali Lagi Belum Sempur Sempurna Karena Al-Quran Itu Butuh Dipilah-pilah Yang Bisa Memilah-milah Memiliki Kapabilitas Untuk Memilah-milah Adalah Ulama Al-Tafsir Pun Demikian Hadis Kembali Ke Hadis Itu Bagus Tapi Kenapa Kurang Sempurna Ya Karena Hadis Itu Perlu Dipilah-pilah Ada Fasal-fasalnya Ada Bab-babnya Nah Pelajaran Untuk Mengenal Ini Tentang Mu'asara Tentang Imaniyah Tentang Munakahat Tentang Mu'amalah Dan Sebagainya Tentang Ubudiyah Tentang Ahlakul Karimah Itu Adanya Di Ilmu Hadis Untuk Mengetahui Ayat ini Membahas Tentang Hukum-hukum Islam Apakah Adab-adab Atau Keakidah Atau Sebagainya Itu Kita Mengenalnya Dari Ilmu Tafsir Ada Ulum Tafsir Ada Ulum Hadis Maka Kalau yang ditanya Adalah Untuk Membedakan Mu'asara Dan Mu'amalah Munakahat Atau Imaninya Ini Tentang Akidah Atau Uhudiyah Sekali Lagi Kita Harus Belajar Ilmu Hadis Kalau Kita Tidak Belajar Ilmu Hadis Kita Kesulitan Untuk Memilah-milah Nah Kalau Kita Tidak Bisa Menguasai Ilmu Hadis Bagaimana Baca Hadis Yang Ada Syarahnya Syarah Itu Penjabarannya Kalau Hadis Arabai Nawawi Itu Hanya Hadisnya Lalu Kemudian Dijelaskan Ada Syarahnya Kitab Ini Kitab Ini Kitab Ini Hadis Contoh Sekarang Yang Saya Pernah Ngaji Kitab Bulu Hulmarom Hadis Ada Syarahnya Apa Ibanatul Ahkam Ada Al-Quran Ada Tafsirnya Apa Tafsir Jalalen Ibnu Qasir Tafsir Munir Dan Sebagainya Riyadus Solihin Itu juga Ada Dalilnya Ada Pencarahannya Nah Dari Pencarahan Pencarahan Itulah Kita Bisa Membedakan Ini Adalah Membahas Tentang Akhidah Ini Tentang Ubudiyah Ini Tentang Mu'asyarah Ini Tentang Mu'amalah Ini Tentang Munakahat Ini Tentang Imaniyah Dan Sebagainya Ini Tentang Adab Dan Akhlakul Karima Pencarahan Itu Bisa Kita Kemudian Membedakan Dan Bahkan Kayak Model Dalilul Falihin Kitab Dalilul Falihin Itu Syarahnya Kitab Riyadus Salihin Itu Sudah Dipilah-pilah Babnya Ini Babnya Ini Sama Juga Dengan Bulukul Maram Dalam Pencarahan Iban Atul Ahkam Itu Juga Dibedakan Dipilah-pilah Munakahat Ini Mu'amalat Ini Tentang Ubudiyah Ini Kemudian Tentang Apa namanya Jinayat Ini Dan seterusnya Jadi Kembali Ke Al-Quran Dan hadis Itu Ungkapan Yang benar Tapi Bagi kita Kaum awam Itu jauh Dari sempurna Karena Kita Kesulitan Memahami Ayat Al-Quran Secara Langsung Kita juga Kesulitan Memahami Hadis Secara Langsung Butuh Penjelasan Bab-babnya Saja Kita Sudah Butuh Penjelasan Apalagi Penjabarannya Seperti itu Wallahualam Terima kasih Ustaz Ini titipan Pertanyaan Lagi Dari Ustaz Dari Uhti Reni Herawati Pertanyaan Kedua Ini Mengenai Mu'amalat Dengan Orang Hori Islam Atau Dirwal Islam Apabila Ada Saudara Yang Berbeda Agama Tapi Suami Waktu nikah Masuk Islam Tapi Waktu Idul Fitri Kumpul Di rumahnya Berapa Bulan Yang Lalu Suaminya Meninggal Terus Saya Dengar Sebagian Anaknya Ada yang Nasrani Pertanyaannya Apakah Boleh Kumpul Di rumahnya Pada Hari Hari Raya Islam Terima 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 Pertama Kalau Mu'asyarah Kalau Mu'amalat Itu tidak ada Masalah Itu bagian Dari Toleransi Yang Tidak Diperkenankan Adalah Terkait Dengan Akhidah Dan Ibadah Itu Masalah Prinsip Makanya Dalam Bermu'asyarah Dan Mu'asyarah Itu Kumpul Sehari-hari Berteman Dan Bersahabat Kalau Mu'amalat Itu ada Transaksi Seperti Jual Beli Dan Sebagainya Itu Mu'amalat Saya Hutang-hutang Dengan Non-Muslim Boleh Nabi Juga Menggadaikan Helm Perangnya Itu Kepada Orang Yahudi Beli Dengan Orang Non-Muslim Boleh Itu Mu'amalat Namanya Mu'asyarah Itu Saya Satu Kelas Sekolahnya Dengan Non-Muslim Contoh Di kampus Saya Bertetangga Dengan Non-Muslim Itu Namanya Mu'asyarah Bahkan Ada Keluarga Saya Yang Non-Muslim Seperti Yang Ditanyakan Tadi Itu Namanya Mu'asyarah Mu'asyarah Dan Mu'amalat Dengan Orang-orang Non-Muslim Itu Tidak Ada Masalah Karena Dalam Islam Itu Kita Dikenalkan Dengan Prinsip Dan Toleransi Akidah Ibadah Itu Wilayahnya Prinsip Tidak Boleh Ditawar Tidak Boleh Dihutak Atik Tapi Kalau Mu'asyarah Dan Mu'amalah Itu Wilayahnya Adalah Toleransi Silahkah Maka Kalau Pas Hari Raya Besar Islam Idul Adha Oh Karena Saya Dapat Daging Korban Lalu Kemudian Keluarga Saya Yang Non-Muslim Datang Juga Makan Silahkan Karena Itu Tidak Terkait Dengan Ibadah Yang Terpenting Kalau Ada Hari Raya Besar Mereka Kita Tidak Ikut Ikutan Datang Karena Kalau Kita Datang Berarti Kita Ikut Merayakan Merayakan Kita Berarti Mensiarkan Jangan Kalau Dia Yang Kerumah Welcome Saya Ada Tetangga Non-Muslim Kalau Dia Datang Pas Idul Fitri Kerumah Saya Welcome Saya Kasih Minuman Saya Kasih Makanan Di Depan Saya Ngomong Selalu Mohon Maaf Nanti Kalau Pas Hari Besar Agama Sampaian Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Datang Kenapa Di Agama Saya Tidak Memperkenankan Dan Alhamdulillah Beliau Memaklum Ustaz Tidak Apa-apa Yang Penting Saya Bisa Bersilaturahmi Dengan Ustaz Ya Monggo Kalau Idul Fitri Kerumah Maulitan Kerumah Monggo Tak Jamin InsyaAllah Tak Kasih Makan Minum Tapi Kalau Saya Kerumah Beliau Saya Ngomong Dulu Sehingga Ketika 25 Desember Dia Tidak Harap Saya Datang Karena Sudah Saya Pamit Dulu Nah Kalau Jendengan Didatangi Non-Muslim Sampai Tidak Ngomong Pasti Padahal Aku Kemarin Idul Fitri Kerumahnya Sekarang Aku 25 Desember Kok Tidak Kesini Dia Karena Kita Nggak Ngomong Kalau Saya Ngomong Dulu Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Datang Dan Alhamdulillah Tiap Tahun Datang Terus Kerumah Tapi Saya Tidak Pernah Datang Kerumah Pas Hari Itu Jadi Sekali Lagi Mu'asyarah Dan Mu'amalat Itu Wilayahnya Toleransi Yang Nggak Boleh Adalah Ibadah Dan Akhidah Kenapa Tahlilan Dihadiri oleh Nasrani Gimana Dia Baca Apa Iya Nggak Baca Apa Nggak Baca Apa Apa Diam Nggak Apa Ikut Makanya Nggak Apa Apa Juga Nggak Masalah Nggak Masalah Nah Bermasalah Kalau Aku Ikut Sholat Berjamaah Ke Masjid Itu Bermasalah Sampaikan Bahwasannya Pintu Masuk Islam Itu Bukan Ke Masjid Bukan Sholat Tapi Syahad Syahad Baru Boleh Sholat Saya Akiko Anak Saya Yang Non Muslim Juga Datang Nyunat Anak Saya Ada Datang Juga Sehingga Fine Kita Ada Masalah Tapi Itu Tadi Saya Selalu Ngomong Dulu Di Depan Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Datang Ke Rumah Sampaian Saya Juga Maaf Tidak Semua Makanan Yang Boleh Dimakan Di Agama Sampaian Itu Dibulihkan Di Agama Saya Saya Bilang Begitu Terang Belak Belak Saja Tapi Apa Yang Boleh Kita Makan Boleh Orang Orang Muslim Makan Saya Ngomong Begini Mohon Maaf Pak Bu Kalau Saya Datang Ke Rumah Sampaian Tidak Makan Mohon Maaf Karena Apa-apa Yang Boleh Dimakan Di Agama Sampaian Belum Tentu Boleh Dimakan Di Agama Saya Tapi Sebaliknya Apa-apa Yang Boleh Untuk Dimakan Dalam Perspektif Agama Saya Boleh Dimakan Oleh Agama Jenengan Semua Sehingga Kalau Saya Ke Rumahnya Tapi Tidak Aris Besar Islam Paling Nyugui Air Kemasan Kalau Air Kemasan Kan Bebas Air Mineral Tapi Kalau Sudah Masak Mpe Kaba Suka Itu Saya Milih Tidak Karena Memang Saya Tidak Tau Beliau Itu Makan B2 Atau Tidak Itu Juga Mengkonsumsi Anjing Atau Tidak Saya Tidak Tau Ngurusnya Tidak Sampai Disitu Seperti Wallah Wallah Alam Ya Ini Mungkin Terakhir Dari Uhti Elvia Assalamualaikum Afan Jid Dan Saya Belum Faham Maksud Dari Agama Adalah Adalah Nasehat Kepada Allah Kitabnya Dan Rasulnya Jasa Tau Akhir Agama Adalah Nasehat Nasehat Kepada Siapa Nasehat Kepada Umat Manusia Agar Mentauhidkan Allah Agama Agama Adalah Nasehat Kepada Umat Manusia Agar Beriman Kepada Kitab Allah Agar Beriman Kepada Rasul Allah Agar Juga Menjadi Nasehat Bagi Kaum Muslimin Semuanya Dan Juga Pemimpin Pemimpin Umat Islam Bukan Menasehati Allah Bukan Tapi Menasehati Orang Agar Bertakwa Kepada Allah Beriman Kepada Allah Agar Beriman Kepada Kitab Allah Agar Beriman Kepada Rasul Allah Dan Juga Nasehat Itu Harus Diberikan Kepada Para Pemimpin Semua Orang Islam Jadi Bukan Kita Menasehati Allah Bukan Menasehati Sesama Manusia Agar Beriman Patuh Kepada Allah Dan Seterusnya Itu Yang Dimaksud Nasehat Kepada Allah Maka Disitu Ada Kalimat Yang Yang Tidak Disebut Nasehat Kepada Manusia Agar Beriman Kepada Allah Sama Dengan Ini Rumah Sakit Bukan Rumahnya Sakit Tapi Rumah Untuk Merawat Orang Sakit Disingkat Menjadi Dua Kata Saja Rumah Sakit Nasehat Kepada Allah Artinya Apa Nasehat Kepada Sesama Manusia Agar Beriman Kepada Allah Rumah Makan Bukan Rumahnya Makan Tapi Rumah Untuk Membeli Makan Ada Kalimat Kalimat Disitu Yang Tidak Disebut Ada Kalimat Kalimat Disitu Yang Dibutuhkan Menjadi Jembatan Menjadi Pemahaman Itu Begitu Wallah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Menyampaikan Materi Dan Menjawab Seluruh Pertanyaan Selanjutnya Penutup Atau Doa Yang Dicampai Ustaz Bukhari Silahkan Ustaz Ditutup Dengan Doa Al-Fatiha 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Akhirnya Acara Kajian Kita Hadis Arbain Semoga Ilmu Yang telah Kita Dapat Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watu Bilai Sekian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh